Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini kita akan belajar IPS Tema 3, Toko dan Penemuan Subtema 1 Penemu yang mengubah dunia Bahasan materi menganalisis perubahan sosial budaya Dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia IPS Ilmu Pengetahuan Sosial IPS Inovatif Asis Semangat Anak-anak, perubahan sosial adalah Perubahan yang selalu terjadi pada individu maupun kelompok di dalam masyarakat Dan bersifat cepat maupun lambat Serta tidak dapat dihentikan Perubahan sosial terjadi lantaran manusia sebagai makhluk sosial Selalu berusaha menuju kepada kehidupan yang lebih baik Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya antara lain Satu, yaitu bertambahnya penduduk Dua, adanya penemuan baru Tiga, terjadinya konflik atau peperangan Empat, adanya perubahan lingkungan alam Seperti terjadi gempa bumi, tsunami, atau gunung meletus Lima, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain Penemu-penemu dunia Penemu dunia Nah, anak-anak ini adalah Michelle Faraday yang berasal dari Inggris Dia adalah penemu listrik Selanjutnya adalah Thomas Alva Edison, penemu lampu pijara Alexander Brahambell Penemu Pesawat telepon Berikut adalah contoh peralatan menggunakan energi listrik Yang kalian punya di rumah Atau kalian biasa memakainya dalam kehidupan sehari-hari Apakah kehadiran listrik berpengaruh kepada kehidupan masyarakat kita? Ya, tentunya ada Simaklah penjelasannya Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan bumi Perubahan kegiatan yang dilakukan masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik Sebelum ada listrik, orang bekerja hanya pada pagi hari dan sore hari karena masih terang Tapi sesudah ada listrik, orang bisa bekerja dari pagi, siang, sore hingga malam Sebelum ada listrik, mencari air menggunakan sumur dan timba Sesudah ada listrik, mencari atau mendapatkan air dengan menggunakan pompa listrik Sebelum ada listrik, anak-anak belajar pada malam hari menggunakan lampu minyak Sesudah ada listrik, anak-anak belajar pada malam hari menggunakan lampu listrik Berikut adalah manfaat listrik bagi kehidupan kita Yang pertama adalah sebagai penerangan Berkat hadirnya listrik, ini orang tak perlu berurusan dengan kegelapan lagi Sebagai sumber energi, saat ini makin banyak peralatan yang memanfaatkan listrik Sebagai sumber energi utamanya Penghasil panas Pemanfaatkan listrik untuk media penghasil panas Contohnya setrika, penanak nasi, pengering rambut, bahkan kompor listrik Manfaat penghasil gerak Dalam penggunaan listrik, pada peralatan rumah tangga banyak menanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak Contohnya motor, mobil, kipas angin, dan sebagainya Selanjutnya manfaat lainnya adalah penghasil suara Kamu tentu telah akrab dengan mikrofon dan speaker Keduanya merupakan wujud nyata manfaatan alustrisik Sebagai pengolah dan penghasil suara Enam, pengubah data Listrik juga seringkali dimanfaatkan dalam perangkat pengolah data Sebut saja komputer, tablet, smartphone, dan sebagainya Tujuh, media pengobatan Alat bantu olahraga Pemanfaatan listrik kini juga makin dilitik di industri olahraga Mungkin anak-anak yang pernah pergi ke tempat olahraga modern Dan banyak sekali alat-alat olahraga yang memanfaatkan energi listrik Penemuan dalam berbagai bidang Tentunya penemuan-penemuan ini terjadi di bidang komunikasi, ekonomi, pendidikan, transportasi, dan bidang teknologi Yang semuanya ini untuk memudahkan kehidupan manusia Pengaruh modernisasi dalam kehidupan masyarakat Khususnya masyarakat Indonesia Pas ajakah itu? Satu Masyarakat menjadi lebih konsumtif Artinya Mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan Karena banyaknya alat-alat modern masak ini Dua Masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai adat bangsa Indonesia Tiga Kehidupan masyarakat semakin praktis karena bantuan alat modern masak ini Empat Masyarakat lebih melek teknologi Karena sekarang berbagai kegiatan masyarakat tidak lepas dari adanya teknologi yang digunakan Seperti mengantri di bank, mengantri berobat di rumah sakit, mengantri masuk ke mall Semuanya menggunakan teknologi Mendapat informasi lebih cepat dan mudah dari berbagai belahan dunia Mungkin sekian penjelasannya tentang materi hari ini Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga anak-anak kelas 6 selalu semangat untuk selalu belajar dan berprestasi dengan lebih baik ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh